Hai guys, so welcome back to my youtube channel di Nails by Cinderella So guys, buat kalian yang belum tau aku lagi, nama aku Jennifer Untuk kesekian kalinya jangan lupa, sebelum nonton video aku, kalian harus banget ya namanya subscribe youtube channel aku Di like juga videonya dan juga komen di bawah Dan untuk kalian yang mau belajar nail art atau berbagai macam teknik dan tips untuk nail art ya Jadi kalian jangan lupa hidupin tombol lonceng notifikasi karena aku akan selalu update setiap minggunya Jadi setiap minggu akan ada 1-2 video karena memang membutuhkan praktek yang lumayan ya Jadi harus matang sebelum aku kasih informasi yang benar ke kalian So langsung aja kita bahas tips dan tahap memulai usaha nail art rumahan Jadi buat kalian yang pemula atau masih kuliah, pengen cari tambahan gitu, kalian boleh lah belajar nail art Karena aku pun juga belajar otodidak dan aku memulai usaha aku ini juga dari awal, kesekian banget Jadi pasti kalian pun bisa sama seperti aku So jangan menyerah, tetap belajar terus dan tonton semua video aku Dan langsung aja kita masuk ke tips pertama yang akan aku kasih tau ke kalian yaitu Yang pertama itu adalah kalian harus membeli peralatan yang dibutuhkan Nah nanti aku akan kasih tau ke kalian di episode selanjutnya, next video next Itu peralatan apa aja yang kalian butuhkan untuk memulai usaha nail art rumahan ya Jadi bukan yang salam gede gitu Ini cuma untuk kalian buat cari-cari tambahan dan punya passion di bidang nail art ya Jadi ini buat pemula Yang kedua kalian harus punya akun sosial media kayak Instagram atau Facebook itu yang mengatasnamakan tempat nail art kalian Tapi kalau memang kalian mau mulai dari baratnya cuma kayak pengen ke teman-teman aja Kalian bisa menggunakan Instagram kalian yang udah aktif ya Kalian bisa bikin profile kalian itu juga kayak menyediakan nail art gitu loh Jadi kayak ya praktek buat teman-teman aja dulu gitu Yang ketiga tipsnya kalian harus banget yang namanya praktek sesering mungkin Setiap hari tuh aku bisa praktek, aku bisa dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi Even pun cuma hal kecil kalian mengaplikasikan kutek gel, aku harus tetap yang namanya praktek, jangan sampai lupa Karena kadang juga yang namanya usaha nail art itu kalau misalkan rumahan belum tentu kalian akan dapat customer setiap harinya Jadi kalian jangan sampai lupa tekniknya dan juga jangan sampai salah So wajib banget yang namanya praktek setiap hari di rumah Yang keempat kalian jangan takut untuk memulai hal baru Kayak misalnya kalian pengen nih memulai untuk membuat desain-desain yang lain Coba aja di rumah gak apa-apa Karena memang kadang desain itu kita temukan dengan hasil praktek kita sendiri Dan kalian juga harus tetap yang namanya belajar Dengan cara menonton dari Facebook, dari internet atau searching sesering mungkin Jadi kalian jangan takut untuk memulai hal baru Dalam arti kata ya desain-desain yang terus di update ya Kayak sekarang misalkan kalian udah ready 3 desain untuk customer kalian Jadi kalian bisa tambahin ya 1 atau 2 desain lagi Karena gak mungkin juga sih kan siapa orang itu pasti minta desain yang aneh-aneh ya Jadi makanya kalian harus tetap belajar terus gimana caranya membuat desain-desain baru untuk nail art kalian Nomor 5, minta pertolongan teman kalian untuk praktek Jadi untuk pertama-tama kalian gak perlu lah minta uang yang terlalu banyak ya Maksudnya kayak misalkan teman kalian tuh gak usah kalian charge dulu untuk harganya Jadi kalian cuma jadi mereka bahan praktek gitu Atau walaupun kalian ngerasa kalian udah punya skill dan udah bisa untuk mengaplikasikan nail art Kalian boleh kasih discount 50% untuk teman kalian itu Tapi kalau aku sih pribadi kemarin-kemarin itu waktu aku baru-baru belajar nail art Aku kasih mereka free Bahkan aku kasih endorse Jadi kayak aku bayar mereka supaya mereka promoin juga tempatku Yang keenam itu adalah kalian harus belajar yang namanya desain Jadi desain nail art yang sering banget di request sama customer atau sama orang-orang yang biasanya suka ke tempat-tempat nail art gitu Pasti mereka bakal request 2 desain yang sering banget ya Yang pertama itu adalah French nail Yang kedua itu biasanya glitter nails Nah itu paling sering banget Makanya kalian harus bisa 2 desain ini minimal Dan kalian harus punya 1 desain lagi yang unik Misalkan kayak animal print Atau kalian memang mau menggunakan stiker dan diamond Kalian harus belajar gimana caranya mengaplikasikan diamond swarovski stiker Gimana caranya mengaplikasikan itu supaya dia lebih tangan lama dan bagus juga hasilnya Selanjutnya nomor 7 itu kalian harus beri contoh Jadi kalian harus punya contoh dalam artikatan Kayak misalkan kalian punya customer Terus customer kalian itu minta desain yang aneh-aneh Kalian bilang aja karena kalian masih baru dan belajar Jangan sungkan untuk bilang seperti itu ke customer kalian Jadi kalian harus bilang kayak Oh iya aku cuma punya beberapa desain aja yang ready Karena aku masih belajar Kalian bisa tunjukin nih kayak gini Misalkan kayak nail tip yang udah aku bikin ini Jadi kalian bikin contohnya dari nail tip Atau kalau misalkan memang kalian mau Kalian boleh posting di Instagram kalian Di foto Terus kalian boleh tunjukin ke mereka desain mana yang mau mereka pakai Misalkan aku tunjukin ke customer ku aku cuma punya dua desain ini Dan mereka boleh pilih yang mana mereka mau pasang di kuku mereka Jadi jangan sungkan juga untuk bilang ke customer kalian itu kalau kalian masih belajar Yang kedelapan itu adalah kalian harus menjelaskan kepada customer Kalau kalian itu hanya mengaplikasikan atau menggunakan express manipedi Jadi kalian nggak mengaplikasikan classic manicure atau classic pedicure ke customer kalian Karena emang untuk rumahan atau untuk pemula itu biasanya aku pun kasih ke kalian saran Atau saja itu kalian lebih mending kasih express manicure Karena akan lebih gampang lebih cepat juga Karena konsep dari awal itu kan kita hanya untuk lebih ke nail art Aku saranin kalian mending aplikasikan express manicure Selanjutnya nomor 9 itu kalian menjelaskan kepada customer kalian Kalau kalian hanya memulai usaha kalian untuk hand nail art dulu Jadi kalau aku sih sebenarnya pengalaman aku Jadi waktu aku baru-baru buka nail art itu Karena emang aku usaha nail art itu kan rumahan dan cuma buat teman-teman aja Jadi aku memperjelas ke mereka kalau aku nggak mengaplikasikan untuk kaki Jadi hanya hand nail art aja Makanya aku pun belajar lebih banyak ke kuku tangan bukan kuku kaki ya Bisa sih sebenarnya ke kuku kaki juga Cuma karena memang aku memulai dengan hand nail art dulu Karena aku mau fokus di tangan dulu It's okay nggak masalah Kadang banyak kok orang yang mau ke kuku tangan dulu Karena kadang kaki juga mereka nggak terlalu suka untuk pakai nail art ya Ada beberapa orang yang nggak terlalu minat untuk memakai kutek gel di kaki Dan juga tips dari aku kalian bisa memulai usaha nail art kalian itu dengan home service Apa itu home service? Kalian bisa datang ke tempat customer kalian Dan kalian bisa dapat uang lebih dengan cara mencharge on cost dari rumah kalian ke tempat customer kalian Jadi kalian akan dapat uang tambahan atau tips tambahan dari pelayanan home service tersebut Ke sepuluh itu adalah komposisi nail art yang tepat Untuk gelasnya yaitu kalian harus mengaplikasikan Seperti misalnya kutek gel itu nggak boleh terlalu banyak Karena memang kalau kutek gel yang terutama yang warna Untuk lapisan pertama itu bakalan warnanya tipis banget Jadi nggak akan terlalu keluar Nah kalian nggak boleh khawatir, nggak boleh worry, nggak boleh panik Untuk mengaplikasikannya jadi tebal-tebal ya Jadi kalian harus tetap memperhatikan komposisi dari kutek gelnya itu sendiri Jadi untuk lapisan kedua, lapisan ketiga itu baru akan keluar nanti warnanya Nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh juga kalian mau cepat-cepat Jadi kerjaan kalian nggak akan jadi perfect Oke jadi itu aja tips dari aku Kalau kalian mau memulai usaha nail art Dan aku akan bikin video lagi di next episode Peralatan dan bahan apa aja yang perlu kalian beli untuk memulai nail art Jadi kalian langsung aja klik episode selanjutnya Dan jangan lupa dulu di subscribe youtube channel aku Di like videonya Dan juga komen di bawah kalau kalian mau request apapun mengenai nail art Jangan lupa juga di follow instagram aku di Nails by Cinderella dan J underclass Cinderella So guys thank you so much for watching and see you in next video Bye bye